Al-Fatihah 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 Dan yang keempat adalah Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau dia terjadi, Allah mengetahui bagaimana keadaannya. Jadi Allah maha mengetahui kalau kita, ilmu kita terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu kita mungkin mengetahui beberapa yang terjadi saat ini saja. Yang terjadi sekitar kita. Yang kita baca beritanya. Namun yang tidak kita baca beritanya, yang jauh dari kita, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana pula yang terjadi terdahulu, maupun yang akan terjadi, maupun yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana kejadiannya. Itu kita sama sekali tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Jadi ringkasnya, poin nomor satu yang harus kita yakini terkait dengan keimanan kepada takdir adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Poin yang kedua yang harus ada dalam diri seorang yang mengaku beriman kepada takdir adalah dia harus meyakini bahwa apa saja yang akan terjadi itu, itu sudah dicatat di lawil mahfud. Dicatat di lawil mahfud lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagai mana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibn Amr bin As. Beliau mengatakan bahwa Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah telah menuliskan semua takdir, semua mahluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yaitu lima puluh ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi yang pertama Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua Allah telah mencatat telah menuliskan di lawil mahfud semua yang akan terjadi sampai kiamat. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam diri kita yang mengaku beriman kepada takdir adalah bahwa Al-iman bi'anna jami' al-ka'inat la takunu illa bi-masyiatin lah Kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah sesuai dengan izin dan kehendak Allah SWT. Masha'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki maka itu tidak akan terjadi dan ini adalah merupakan salah satu bukti keagungan Allah SWT. Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas maha mengetahui segala sesuatu itu adalah merupakan bukti Allah itu adalah maha kuasa. Tapi kalau ilmunya terbatas berarti kita tidak bisa mengatakan Allah itu zat yang maha kuasa. Demikian juga catatan Allah SWT takdir semua mahluk sudah dicatat di lahil mahfud itu juga adalah merupakan bukti kekuasaan Allah SWT. Karena semua yang dicatat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang meleset. Karena itu kita harus meyakini bahwa apa yang Allah tuliskan pasti akan terjadi dan apa yang tidak dituliskan tidak tidak mungkin hal itu terjadi. Nu'min bi'annahu ma'asoba lam yakun ma'asobaka lam yakun liukhti'aka wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibaka apa yang dicatat di lahil mahfud maka itu pasti akan terjadi dan apa yang tidak dicatat maka itu tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah bahwa kita harus meyakini semua yang terjadi di atas dunia ini adalah merupakan kehendak dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya semua yang ada di atas dunia ini adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditegaskan dalam ayat dalam banyak ayatnya diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliku kulli shayy Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu dalam ayat yang lain surat Al-Furqan ayat dua Allah juga menegaskan hal itu wa khalaka kulla shayy faqaddarahu taqadira dan Allah telah menciptakan segala sesuatu maka Allah tetapkan itu dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taib ini dia empat hal yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala sesudah ini kita akan membahas tentang dua macam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dua macam erodah dan diantara penyebab orang-orang bisa tersesat terkait dengan takdir adalah karena kesalahpahamannya terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala taib bapak ibu jangan kemana-mana dahulu kita lanjutkan sudah pesan-pesan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan bapak ibu pemirsa semuanya terutama para ummahat para akhwat karena ini adalah kajian fikih wanita walaupun pembahasannya juga tidak terkhusus untuk kaum wanita saja tadi kita sudah mulai pembahasan tentang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup empat hal yaitu al-ilmu kita meyakini Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang kedua al-kitabah Allah telah mencatat semua hal yang akan terjadi di dunia ini sampai kiamat kemudian yang ketiga adalah al-masyia kita meyakini bahwa Allah itu memiliki kehendak dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi apa yang tidak di kehendaki Allah itu tidak akan terjadi kemudian yang keempat adalah al-khalqu ciptaan Allah itu maha pencipta tidak ada tidak ada sesuatu pun yang kita lihat di dunia ini tidak ada sesuatu di atas dunia ini kecuali itu adalah merupakan ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala taib terkait dengan irodah terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arabnya itu adalah irodatullah irodatullah kehendak Allah keinginan Allah itu ada dua macam ada namanya irodah syar'iyah ada namanya irodah kauniyah irodah syar'iyah itu apa irodah syar'iyah adalah keinginan Allah dari makhluknya untuk melakukan kebaikan kebaikan jadi irodah syar'iyah itu adalah keinginan Allah makhluk itu melakukan kebaikan dan keinginan ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi kemudian keinginan yang kedua adalah irodah kauniyah yaitu keinginan Allah yang mencakup baik hal itu adalah suatu yang bagus maupun itu adalah suatu yang buruk kalau tadi irodah syar'iyah itu adalah keinginan Allah yang mengharapkan makhluk itu melakukan yang bagus-bagus makhluk itu beriman makhluk itu taat kepada Allah beriman kepada Al-Quran suka baca Al-Quran suka beribadah suka berpuasa dan semua kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah irodatullah syar'iyah tapi irodatullah syar'iyah tidak mesti terjadi Allah pengen mahluk itu semuanya beriman tapi tidak semua mahluk itu beriman Allah pengen kita itu semuanya sholat semuanya beribadah tapi tidak semua manusia itu beribadah inilah dia irodat syar'iyah kehendak yang kedua keinginan Allah yang kedua adalah irodat kauniyah irodat kauniyah keinginan Allah yang pasti terjadi namun irodat kauniyah ini termasuk hal-hal yang bagus maupun yang buruk yang bagus kita beriman kita beribadah kita meninggalkan kesyirikan kita meninggalkan kemaksiatan itu adalah hal-hal yang bagus kemudian yang buruk kita meninggalkan sholat kita bermaksiat melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah perbuatan-perbuatan buruk irodat kauniyah mencakup dua hal ini dan itu irodat kauniyah itu pasti terjadi jadi irodat kauniyah itulah dia masyiyah dalam bahasa lainnya irodat kauniyah adalah al-masyiyah al-masyiyah kehendak Allah yang pasti terjadi sementara irodat kauniyah itu bahasa lainnya adalah al-mahabbah sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus bisa membedakan dua hal ini supaya kita tidak salah kaprah memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita salah dalam memahami dua hal ini Allah menginginkan kebaikan untuk semuanya namun tidak mesti hal itu terjadi tidak mesti hal itu terjadi itulah dia irodat syariah namun kita tidak bisa mengatakan bahwa ini irodat Allah aku salat aku tidak salat ini adalah irodah irodah syariah tidak bisa kita tetapkan ini adalah kehendak Allah ketika kita tidak salat irodah syariah keinginan Allah tapi bisa kita katakan ketika kita memang tidak salat atau melakukan hal-hal yang buruk maka itu adalah memang tetap Allah izinkan karena tidak mungkin terjadi sesuatu di atas dunia ini tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala memang misalnya kita bermaksiat memang itu irodah syariah Allah tidak menginginkan hal itu namun kalau kita tidak mau salat kita bermaksiat maka itu juga merupakan pilihan kita dan kita bisa diazab karena kita sudah Allah berikan petunjuk Al-Quran sudah diutus para Nabi dan Rasul dan kita diberikan akal dan kita bisa memilih yang mana yang baik dan buruk namun juga kita tetap melakukannya maka jika kita memilih yang buruk maka itu akan juga terjadi dan itu adalah Irodah Kauniyah dan kita akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang kita lakukan nanti kita akan membahas ada dua sekte yang tersesat dalam memahami dua jenis kehendak Allah ini dua jenis Irodah Tumlah sebelum kita membahas itu kita membahas buah dari beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala apa manfaat kita mempelajari memahami dan meyakini adanya takdir yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan adanya takdir yang buruk beriman kepada takdir itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang ke-6 ya sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril ya Muhammad akhbirni anil iman maka dijawab oleh Rasulullah s.a.w tukmina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaum akhir wa tukmina bil qadari khairihi wa syarihi iman iman kamu beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab-kitab Allah kepada hari akhir dan kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada hari akhir serta kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang yang buruk jadi ini adalah sebuah kewajipan dan kewajipan ini menunjukkan suatu yang bagus ya karena memiliki manfaat memiliki faedah yang besar jadi kalau ditanya apa manfaat apa faedah apa buah hasil dari keimanan kita kepada takdir maka diantara buahnya manfaatnya hasilnya adalah ketenangan hati dan jiwa orang yang beriman kepada takdir maka hatinya akan tenang tidak gundah gulana tidak galau tidak stres kenapa karena dia yakin semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah itu tidak mungkin menzolimi hambanya yang dikata dan Allah itu tidak pernah menzolimi seorangpun karena Allah itu maha adil Allah itu maha bijak Allah itu maha pengasih dan penyayang Allah itu tidak akan pernah menzolimi hambanya Jadi kita merasa nyaman, merasa tenang Kita husnuzon sama Allah bersangka baik kepada Allah Ketika kita melakukan yang baik Pasti hasilnya pun akan baik Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses Apa yang kita dapatkan itu adalah kebaikan Walaupun mungkin zohirnya itu adalah keburukan Seperti sakit Sakit itu, zohirnya mungkin buruk Namun hakikatnya itu adalah baik Karena dengan sakit Ketika Allah takdirkan kita sakit Misalnya adalah itu merupakan salah satu sebab gugurnya dosa kita Ketika kita ikhlas menerimanya Menerima ketentuan Allah Maka itu adalah insya Allah merupakan salah satu penyebab gugurnya dosa-dosa kita Kemudian dengan kita sakit Mungkin ada hikmahnya juga adalah Kita banyak mengingat Allah SWT Kita banyak berdiam di rumah Kita beribadah Kita mengingat mati dan seterusnya Ketika kita sehat mungkin kita lupa kepada Allah SWT Lupa kepada perintah Allah SWT Jadi yang pertama Buahnya manfaatnya adalah Toma'ninatul qalbi Kita merasa tenang Yang kedua Yang kedua diantara manfaatnya juga adalah Kita tidak akan pernah merasa Berputus asa dari rahmat Allah SWT Kenapa? Kenapa orang yang beriman kepada takdir Tidak akan pernah berputus asa Karena orang yang beriman kepada takdir Dia akan berusaha berikhtiar secara maksimal Dan dia akan bersangka baik kepada Allah Yang diminta dari kita adalah Kita berusaha dan berikhtiar Hasilnya itu adalah di tangan Allah SWT Orang yang tidak beriman kepada takdir Maka sekali dia gagal Dia akan galau, stres, dan putus asa Orang yang tidak beriman kepada takdir Dia merasa Allah tidak akan membantunya Nasibnya mungkin sudah seperti itu Tidak mungkin mendapatkan apa yang dia harapkan Ini adalah sama dengan Buruk sangka kepada Allah Berarti memiliki masalah dalam keimanan kepada takdir Kemudian yang ketiga Di antara buahnya juga adalah Orang yang beriman kepada takdir Dia akan Al-akhdubil asbab Dia akan berikhtiar dan berusaha maksimal Orang yang beriman kepada takdir Bukan berarti dia duduk-duduk saja Berpangku tangan Menunggu nasib Tidak Itu adalah keyakinan yang salah Namun orang yang beriman dengan takdir Dengan iman yang benar Maka dia Selain dia meyakini ada ketetapan dari Allah Namun apa ketetapan itu Tidak dikasih tahu kepada kita Yang dituntut dari kita adalah Berikhtiar secara optimal Berusaha secara maksimal Dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun orang yang tidak beriman kepada takdir Maka sekali dia salah Dia akan stres Dan orang yang Salah dalam memahami takdir Seolah-olah Dia hanya menunggu nasib saja Tidak ada lagi kesempatan baginya Untuk berhasil Untuk berusaha dan mengembangkan Potensi yang dia miliki Itu adalah keyakinan yang salah Tapi Bapak Ibu Jangan kemana-mana dahulu Insya Allah akan kita lanjutkan Sesudah ini Pembahasan tentang Orang-orang yang salah Dalam memahami Iman kepada takdir Dan hal-hal Terkait hal tersebut Demikian Dan kemana-mana dahulu Kita lanjutkan Sudah pesan-pesan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Semuanya Terutama para Ummahat wal akhwat Kita lanjutkan Kajian Fikih wanita Pembahasan tentang Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kita sudah menjelaskan Apa saja Yang harus dimiliki oleh orang Yang beriman kepada takdir Kemudian kita juga jelaskan Tentang Pembagian Irodatullah Kemudian Apa manfaat dari Beriman kepada takdir Dan sekarang kita coba Membahas orang-orang yang salah Dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ada tiga sekte Walaupun yang Biasa kita Pelajari itu Ada dua sekte Yang salah dalam memahami Beriman kepada Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Dua sekte yang biasa kita pelajari Dan kita dengar Yaitu sekte Sekte Kodariyah Dan sekte Jabriyah Atau Jabariyah Walaupun yang Benar Lebih tepat Sekte Jabriyah Bagaimana mereka itu Bagaimana keyakinan Sekte Kodariyah Sekte Jabriyah Sekte Kodariyah Adalah sekte Atau firqah Atau kelompok Yang meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Mengetahui Apa yang akan terjadi Kejadian-kejadian Di atas dunia ini Kecuali Sesudah Hal itu terjadi Sekte Kodariyah Ini Menafikan Adanya Takdir Mereka Tidak beriman Kepada Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Tidak Meyakini Bahwa Apa yang akan Terjadi Di dunia ini Sudah Allah Ketahui Dan sudah Dicatat Dilawil Mahfud Dan Mereka Meyakini Sekte Kodariyah Ini Bahwa Perbuatan Manusia Itu Adalah Perbuatan Manusia Sendiri Bukan Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Apapun yang dilakukan Oleh manusia Maka itu Mutlak Merupakan Hasil Dari Perbuatan Manusia Itu Sendiri Tidak Ada Kaitannya Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya Sedikit Pun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sekte Kodariyah Ini Tidak Beriman Kepada Takdir Karena Itu Mereka Meyakini Segala Sesuatu Itu Allah Tidak Mengetahui Kecuali Sesudah Terjadi Dan Mereka Meyakini Bahwa Perbuatan Manusia Itu Adalah Merupakan Perbuatan Manusia Itu Sendiri Tidak Ada Hubungannya Kaitannya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kalau Kita Teliti Mengapa Mereka Meyakini Hal Itu Kemungkinan Sebabnya Adalah Pertama Karena Mereka Sangat Ya Sangat Menjaga Adab Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Bersangka Baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Mereka Meyakini Tidak Mungkin Allah Melakukan Keburukan Kalau Ada Takdir Mereka Anggap Allah Itu Sudah Melakukan Kejahatan Keburukan Yaitu Seolah Allah Sudah Mewajibkan Sesuatu Masuk Neraka Padahal Belum Terjadi Belum Diciptakan Belum Ada Makhluk Namun Sudah Dituliskan Sifulan 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 Kelakan Masuk Surga Sifulan Sifulan Masuk Neraka Menurut Mereka Ini Tidak Mungkin Itu Adalah Kezoliman Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Itu Tidak Ada Takdir Jadi Yang Salah Manusianya Kalau Manusia Itu Melakukan Keburukan Yaitu Salah Mereka Sendiri Berhak Mereka Dihukum Masuk Neraka Jadi Bukan Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Keyakinan Mereka Dan Terkait Dengan Kehendak Allah Irodatullah Mereka Salah Memahami Mereka Meyakini Bahwa Irodatullah Hanya Satu Macam Saja Yaitu Irodah Sar'iyah Ya Bahwa Semua Kehendak Allah Itu Bagus Bagus Saja Ya Tidak Ada Yang Buruk Tidak Ada Yang Buruk Tidak Mungkin Dinisbatkan Kepada Allah Suatu Yang Buruk Itu Adalah Keyakinan Mereka Niatnya Bagus Namun Karena Prakteknya Caranya Salah Maka Berujung Kepada Kesalahan Jadi Mereka Menganggap Apa Yang Terjadi Itu Adalah Karena Perbuatan Manusia Mereka Tidak Merasa Ada Andil Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Hal itu Bisa Kita Bantah Kita Bantah Baik Secara Akal Maupun Secara Nas Secara Akal Mereka Mengatakan Perbuatan Manusia Itu Karena Kehendak Mereka Sendiri Bukankah Banyak Kehendak Kita Tidak Terjadi Di Dunia Ini Bukankah Kita Ingin Sukses Namun Tidak Berhasil Sukses Bukankah Kita Ingin Sesuatu Tapi Justru Hasilnya Berbeda Dengan Keyakinan Kita Itu Menunjukkan Ada Ada Campur Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Perbuatan Manusia Jadi Secara Akal Bisa Dibantah Dengan Itu Kemudian Juga Seperti Dalam Surat Sajadah Ayat 13 Allah Berfirman Kalau kami Mau Nisaya Kami Akan Memberikan Kepada Semuanya Hidayah Kepada Semua Makhluk Itu Hidayah Kalau kami Mau Akan Tapi Sudah Tetap Walakin Hak Sudah Tetap Perkataan Dari Kami Dariku Bahwa Kami Akan Aku Akan Memenuhi Neraka Jahannam Minal Jinnati Wal Nas Dari Kalangan Jinn dan Manusia Jadi Disitu Menunjukkan Ada Andil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Perbuatan Makhluk Kemudian Dalam Ayat Yang lain Juga Ditegaskan Bahwa Perbuatan Manusia Itu Ada Kaitan Dengan Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Seperti Disebutkan Dalam Surat Wa Ma Tasha'una Illa Ayya Shaa Allahu Rabbul Alamin At-Takwir Ayat 29 Wa Ma Tasha'una Dan Apapun Yang kalian Kehendaki Maka Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ma Tasha'una Illa Ayya Shaa Allahu Rabbul Alamin Apapun Apapun Yang kalian Kehendaki Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Atas Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Memang Sudah Nyata Berapa Banyak Keinginan Kita Namun Hasilnya Nyatanya Berbeda Dengan Yang Kita Harapkan Jadi Ini Sekti Yang pertama Kodariyah Mereka Tidak Meyakini Adanya Takdir Sekti Yang kedua Adalah Sekti Jabriyah Mereka Terlalu Berlebihan Dalam Meyakini Adanya Takdir Sehingga Mereka Merasa Bahwa Semua Makhluk Itu Adalah Majbur Terpaksa Terpaksa Melakukan Hal itu Jadi Makhluk Itu Dianggap Mereka Tidak Punya Pilihan Sekti Jabriyah Ini Menganggap Meyakini Bahwa Makhluk Itu Tidak Punya Pilihan Mereka Hanya Melakukan Apa Yang Sudah Ditetapkan Di Lahil Mahfud Mereka Tidak Punya Pilihan Sama Sekali Dan Ini Adalah Menyalahi Nas Dan Akal Manusia Logika Secara Nas Dan Secara Logika Itu Salah Secara Logika Kalau Tadi Mereka Mengatakan Meyakini Makhluk Itu Manusia Itu Tidak Punya Pilihan Ternyata Kita Allah Berikan Pilihan Kita Bebas Memilih Apa Yang Mau Kita Minum Apa Yang Mau Kita Makan Siapa Yang Mau Kita Nikahi Kitab Apa Yang Kita Baca Kita Memiliki Banyak Pilihan Dan Tidak Ada Paksaan Dari Allah Kamu Harus Membaca Ini Kamu Harus Menikahi Sipulana Kamu Harus Minum Terbantahkan Keyakinan Jabariah Bahwa Makhluk Itu Terpaksa Melakukan Sesuatu Yang Selanjutnya Adalah Secara Nas Banyak Nas Yang Membantah Mereka Bahwa Manusia Itu Tidak Punya Pilihan Diantaranya Adalah Surat At-Takwir Ayat 29 Tadi Yang Kita Baca Dan Tidak Ada Yang Kalian Inginkan Kalian Kehendaki Kecuali Kalau Hal tersebut Dikehendaki Al-Ni Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Punya Rencana Namun Rencana Allah Yang Pasti Terjadi Rencana Kita Bisa Terjadi Bisa Tidak Terjadi Kalau Rencana Kita Dikehendaki Al-Ni Allah Maka Itu Terjadi Namun Jika Tidak Dikehendaki Allah Maka Itu Tidak Akan Terjadi Jadi Dua Sekte Ini Bermasalah Maka Yang Benar Adalah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yang Meyakini Adanya Takdir Dan Makhluk Itu Memiliki Ikhtiar Memiliki Kebebasan Untuk Memilih Apa Yang Dia Lakukan Dan Karena Dia Memiliki Kebebasan Untuk Melakukan Sesuatu Maka Karena Itulah Mereka Mendapatkan Balasan Atas Apa Yang Mereka Lakukan Jika Mereka Melakukan Kebaikan Maka Mereka Akan Mendapatkan Balasan Kebaikan Masuk Sorga Di Akhirat Nanti Dan Jika Mereka Melakukan Keburukan Maka Itu Adalah Atas Keinginan Mereka Sendiri Atas Pilihan Mereka Sendiri Maka Mereka Kalau Melakukan Keburukan Maka Mereka Juga Berhak Mendapatkan Balasan Keburukan Kelak Di akhirat Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Yang Penuh Dengan Siksaan Na'udzubillah Min Zalik Karena Itu Kau Muslimin Pemirsa Semuanya Yang Dimilihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Andalah Kita Memahami Masalah Takdir Ini Keimanan Kepada Takdir Ini Dengan Baik Supaya Kita Tidak Salah Sehingga Seperti Keyakinan Kodariyah Dan Jabariyah Kalau Orang Kodariyah Mereka Tidak Beriman Kepada Takdir Dan Mereka Bisa Jatuh Kepada Kekufuran Karena Mereka Tidak Menisbatkan Ilmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Orang-orang Jabariyah Mereka Cenderung Merasa Terpaksa Dan Mereka Cenderung Merasa Malas Untuk Melakukan Sesuatu Karena Mereka Meyakini Semuanya Itu Sudah Ditetapkan Ilham Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Malas Beribadah Dan Cenderung Mereka Suka Bermaksiat Karena Manusia Itu Memiliki Nafsu Ketika Mereka Melakukan Kemaksiatan Atau Tidak Beribadah Mereka Bisa Mengatakan Aku Tidak Beribadah Adalah Karena Yang sudah Ditetapkan Allah Allah Subhanahu Allah Subhanahu Mahfud Ini Adalah Merupakan Akibat Dari Keyakinan Yang Salah Yang Dimiliki Oleh Sekte Sekte Sesat Tersebut Baik Bapak Ibu Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Membimbing Kita Ke jalan Yang lurus Menetapkan Hati Kita Supaya Kita Tetap Istiqomah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Sampai Kita Malas Untuk Menekuni Agama Ini Karena Beragama Ini Butuh Ilmu Beribadah Itu Butuh Ilmu Supaya Kita Bisa Beragama Dan Beribadah Sebagaimana Mestinya Demikian Lebih Dan Kurang Mohon Maaf Wassalamuala Nabi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.